Intro Hai, berjumpa lagi dengan kami. Padang, terkenal dengan wanitanya yang penuh pesona, sikap dan santun mereka terjaga dan tutur katanya yang lembut, ramah, dan bibir selalu tersenyum akan membuat siapa saja jatuh hati kepada mereka. Selain itu, wanita padang juga terkenal pandai memasak. Supan, santun, dan tingkah pola yang baik merupakan sikap dasar yang harus dimiliki oleh wanita padang. Inilah yang membuat mereka terlihat istimewa dan luar biasa. Inilah yang menjadikan mereka sebagai pusat perhatian dan pembicaraan. Memang, sikap ini memang mutlah harus dimiliki oleh setiap wanita dimanapun berada, karena dengan sikap sopan dan tingkah laku yang baik, semua orang pasti akan suka dan tertarik. Dan jika ada wanita padang yang tidak bisa menjaga sikap dan tingkah lakunya dengan baik, banyak yang bilang mereka bukanlah keturunan Minang Tulen. Padang adalah kota terbesar di pesisir barat Pulau Sumatera yang juga merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Kota Padang merupakan pintu masuk barat Indonesia ke Samudera Hindia. Selain itu, kota padang secara geografis dikelilingi oleh perbukitan yang tingginya mencapai 1.853 meter di atas permukaan laut dan menempati area seluas 693,66 km persegi. Padang juga merupakan kota inti dari perkembangan Metropolitan Palapa yang dihuni sekitar 909.040 orang. Selain itu, kota padang juga memiliki kekayaan budaya. Misalnya, rumah khas padang yang memiliki gaya arsitektur unik dengan atap berbentuk tanduk kerbau. Terletak di Belanda, House of the Five Senses adalah salah satu bangunan yang terinspirasi dari rumah gadang. Hal ini karena keunikan dan gaya arsitekturnya yang sedikit berbeda dengan yang lain. Meski zaman telah berubah, rumah gadang masih banyak dijumpai di sekitar kota padang. Mereka tidak mau meninggalkan adat budaya yang sudah berusia, berabad-abad. Jika Anda berkunjung ke padang, jangan lupa untuk mengunjungi tempat-tempat wisata. Karena banyak sekali destinasi yang indah, mulai dari pantai, air terjun, lembah, danau hingga wisata religi juga ada di sana. Karena padang terletak di pesisir barat Pulau Sumatera, maka tak heran jika padang memiliki wisata pantai yang indah dan populer. Beberapa pantai yang tidak boleh Anda lewatkan saat berkunjung ke sana adalah Pantai Padang, Pantai Pasumpahan, dan juga Pantai Nirwana. Selain itu, ada satu lagi danau yang dikenal di seluruh dunia, yaitu Singkarak. Anda dapat mengunjunginya dari waktu ke waktu, terutama saat perlombaan sepeda internasional melewati danau ini. Saat berkunjung ke kota padang, Anda mungkin akan terkejut dengan banyaknya sistem transportasi umum yang terlihat berbeda dari sebelumnya. Pasalnya, banyak sistem angkutan umum di padang yang dimodifikasi untuk menarik penumpang. Berbagai ubahan dilakukan mulai dari pemasangan stiker unik, syarat musik, hingga angkutan umum, termasuk majalah dan televisi. Mungkin sebagian dari kalian punya teman yang etnis padang tapi tidak tinggal di padang. Hal ini dikarenakan kebanyakan dari mereka ingin pindah sekolah atau bekerja. Sebelum berangkat merantau, biasanya mereka harus menguasai dua keterampilan terlebih dahulu, yakni memasak dan menjahit. Oleh karena itu, tidak heran jika banyak orang padang yang sukses membuka restorannya di kota lain. Padang juga memiliki jam gadang sebagai ikon, tepatnya di sebelah rumah gadang yang khas dengan gaya arsitekturnya. Bagi Anda yang sudah terbiasa melihat rumah makan padang berjejer di Pulau Jawa atau kota-kota lain, berbeda ketika Anda datang ke kota padang, Anda tidak akan menemukan restoran padang yang terkenal di seluruh Nusantara. Orang padang sendiri biasanya menjual makanan khas padang yang lebih spesifik dari masakan padang itu sendiri. Ini karena makanan padang biasanya disajikan di rumah mereka. Jadi kemungkinan jika mereka menjual makanan padang di daerahnya akan kurang laris. Saat berkunjung ke kota padang, jangan harap menemukan minimarket Indomaret dan Alfamart. Karena pemerintah daerah telah memutuskan untuk mempromosikan UKM lokal dan juga pedagang tradisional. Oleh karena itu, waralaba yang ada di kota padang saat ini merupakan hasil dari kegiatan masyarakat lokal bernama Minangmar. Bagaimana menurut Anda? Tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!